Shalom jemaah Tuhan yang terkasih, malam hari ini mari menutup hari bersama Tuhan. Penulis Amerika Mark Twain terkenal dengan kecerdasan dan personanya. Dalam perjalanannya ke Eropa, dia diundang makan malam dengan seorang kepala negara. Ketika putrinya mengetahui tentang undangan ini, dia berkata, Ayah tahu semua orang penting yang harus diketahui, tapi Ayah tidak mengenal Tuhan. Sedihnya, kata-kata ini benar karena Mark Twain adalah seorang skeptis dan tidak percaya. Komentar putrinya seharusnya menimbulkan pertanyaan tentang diri kita sendiri. Yaitu, apakah kita mengenal Tuhan? Kita mungkin diberkati dengan persahabatan yang memperkaya hidup, berteman dengan begitu banyak orang penting. Tetapi apakah kita mengenal Tuhan? Dan apakah pengetahuan kita tentang Dia lebih dari sekedar informasi dari orang lain atau spekulasi? Atau hal-hal yang mungkin kita baca di buku? Yesus ingin murid-muridnya memiliki pengetahuan yang mendalam tentang Allah. Ia berdoa, Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Perkenalan ini benar-benar bersifat pribadi dan hanya bisa didapatkan melalui persahabatan yang dalam dan panjang. Bahkan pengantar yang dimaksud dalam bacaan ini dan di bagian lain dalam kitab suci digambarkan sebagai keintiman suami-istri ketika mereka menjadi satu. Kita dapat memiliki identifikasi tersebut jika kita meluangkan waktu untuk berbicara dengan Tuhan, membaca firmannya, dan membagikan kasihnya kepada dunia. Mataku tertuju padamu Serap hidupku Kuserahkan padamu Bimbing aku Masuk rencanamu Untuk membasarkan Kerajaanmu Ku mau mengikuti Kehandakmu Ya Bapak Ku mau selalu Menyenangkan Menyenangkan Hatimu Menyenangkan Menyenangkan Kami Kami merindukan Kami merindukan kehadiranmu yang menyertai kami sepanjang hari ini Dan kami bersyukur Kami merindukan Menyenangkan Kami merindukan Menyenangkan 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 Masuk rencanamu Untuk membasarkan Kerajaanmu Ku memang mengikuti Kehandakmu ya Bapak Ku mau selalu Menyenangkan hatimu Ku mau mengikuti Kehandakmu ya Bapak Ku mau selalu Menyenangkan hatimu Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati Menyenangkan hatimu Ku mau selalu